Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA melepas liarkan seekor harimau Sumatra di salah satu kawasan hutan konservasi di Rial. Harimau betina bernama Lanustica dilepas liarkan usai menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatra, Dharma Seraya, Sumatra Barat. Petugas memastikan harimau Lanustica dalam kondisi sehat sehingga layak untuk dilepas liarkan. Petugas harus menempuh perjalanan 15 jam, baik darat maupun menyusuri aliran sungai, untuk memastikan lokasi pelepas liaran jauh dari jangkauan masyarakat. Satwa berusia 3 tahun ini sebelumnya dievakuasi petugas pada September 2021 lalu. Karena konflik dengan manusia di kampung Teluk Lanus, kecamatan Sungai Apitsia. Tidak hanya menyerang hewan ternak, harimau Lanustica juga telah menyerang pekerja kebun hingga satu orang tewas. Proses pelepas liaran harimau berjalan lancar. Diharapkan dengan pelepas liaran dapat menjaga kelangsungan populasi harimau Sumatra di Rial. Pelopos liaran harimau Lanustica kehabitatnya yang jauh dari permukiman diharapkan dapat menghindari konflik dengan manusia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.